Kita wali sekitar Jambi Pemirsa, LD tersangka kasus tindak pidana korupsi kegelbayar Medium Turnnot atau MTN, PT. Samprima Nusantara Pembiayaan Bank Jambi, berhasil ditangkap tim Satgas Kejati di Kompleks Tropical Sunset, Jalan Pura Mertasari, Pemecutan Cold, dan Pasar Bali. Tim Kejati pada Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Tegah, tim Kejati berhasil mengamankan tersangka LD, selaku Direktur PT. Kolumbindo Berdana Kes dan Kredit, Direktur PT. Citra Prima Mandiri atau Kolumbia. Ia terseret kasus sama dengan mantan Direktur Utaba atau Dirut Bang Jambi, Yunsak El Halkon, yang telah difonis 13 tahun penjara atas kasus tersebut. Berdasarkan keterangan asisten tindak pidana khusus Kejati Jambi, Yudi Prihastoro, kala itu, Burodan LD telah dipanggil secara patut dan sah supaya tiga kali untuk dimitai keterangan sebagai saksi oleh penjidik kejaksaan tinggi Jambi. Akan tetapi tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan dan mangkir melarikan diri. Sehingga atas dasar bukti-bukti, penjidik menerbitkan surat penetapan tersangka dan menerbitkan surat penetapan daftar pencarian orang atau DPO atas Burona. Lebih lanjut, asisten pidana khusus Yudi Prihastoro mengatakan, penjidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang didampingi oleh penerasehat hukumnya. Burona Kejaksaan Tinggi Jambi ini tegasnya, merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi gagal bayar, medium termnot atau MTN, PT. Sanpriba Nusantara Pembiayaan atau SNP, pada Bank Jambi. Tahun 2017 hingga 2018, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp310.118.271.000. Ada pun atas perbuatannya, LD dijerat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Domor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang RI Domor 20 Tahun 2021, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH pidana, Subsidar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Domor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang RI Domor 20 Tahun 2021, tentang tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH pidana. Terima kasih teman-teman mas media, baik mas media dan pak penyelitronik. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2004, kami dari Jaksanti Jambi, BLP Jidik, telah melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap sangka inisial LD. Ini kaitannya dengan kasus Bank Jambi, yang teman-teman tahu sebelumnya, ini kasus sebelumnya sudah disijangkan dengan tiga perkara yang sudah diputus oleh pengadilan Negeri Jambi dan pengadilan Tinggi Jambi. Bahwa tersangka LD ini yang bersangkutan telah dipanggil sepatut dan sah sebanyak tiga kali, tapi manggil untuk dimendai keterangan sebagai saksi oleh penyelitronik pada Jaksanti Jambi. Namun, tersangka inisial LD tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan sehingga atas dasar Bukit Penyelitik menerbitkan seluruh perintah pencarian orang atau DPO pada tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan hasil kerja kelas tim intelijen Satgas Siri Kejaksaan Agung dengan disupport oleh tim intelijen di Kejaksaan Tinggi Bali telah berhasil diamankan dari tangkap burunan Kejaksaan Tinggi Jambi atas nama inisial LD tersebut. Terima kasih telah menonton!